COVID-19 ini kan sudah satu tahun nih di Bumi Lampung. Dari satu tahun itu dok, banyak sekali pasien yang memerlukan perawatan medis. Untuk di rumah sakit Uripsum Radio sendiri, kita melayani pasien COVID-19 itu sejak tanpa ya dok ya? Baik, terima kasih atas kunjungannya. Nah, pertama yang saya sampaikan adalah memang rumah sakit Uripsum Radio ini merupakan salah satu rumah sakit di Bumi di Provinsi Lampung. Jadi kita memang punya kewajiban untuk melayani pasien-pasien, seluruh pasien, termasuk pasien COVID-19. Pasien COVID-19 mulai di rumah sakit Uripsum Radio ini dimulai di bulan Maret 2020. dan mulai sebelum itu ada wabah, kita sudah membaikkan pelayanan untuk COVID-19. Sampai sekarang itu kita bisa melayani pasien COVID-19. Berarti memang tidak perlu waktu lama ya dok. Kalau pasien pertama muncul, kita langsung siapkan pelayanan penanganan pasien itu ya dok ya? Ya, betul. Tapi waktu itu kita hanya menyiapkan bed khusus untuk COVID-19 hanya sedikit. Tidak, pertama kita siapkan hanya 6 bed. 6 bed. Siap-siap mumpung berhubung. Ini ya dok ya, penambahan dulu tidak terlalu jauh. Menjadi ada pasien dok, pasti ada penambahan kesibukan di sisi rumah sakit itu sendiri. Perbandingan kesibukannya seperti apa sih dok? Ya sebenarnya kesibukannya terbiasa-biasa saja. Ada kesibukan yang kalau kita melayani sebagai rumah sakit tempat pelayanan terhadap pasien-pasien. Cuma, barangkali dengan alisian COVID-19 ada beberapa spesifikasi. Kalau kita tahu di dua bulan, jadi kita yang pertama tentu dari segi EGN-nya, kemudian dari segi sarananya, kemudian dari segi prasarananya. Itu yang akan menambah. Contoh seperti tempat pelayanan atau tempat perawatan, itu berbeda dengan pelayanan yang biasa. Karena pasien COVID-19 ini memerlukan ruangan yang khusus, yang mempunyai tekanan negatif. Ya itu. Dan berarti ini kita akan menambah sarana untuk membuat kerekaan-kerekaan yang perawatan itu ditambah dengan tekanan negatif. Itu satu. Yang kedua tentu kalau kita pasien biasa, kita cukup dengan lagi biasa, melayani pasien, tapi dengan COVID-19 kita kan harus mempunyai, apa, harus menggunakan APD. APD terutama APD level 3. Jadi kita lihat pakai baju yang menghasilkan, pakai masker, pakai facial, jadi pakai sarung tangan. Jadi itu akan menambah beban biaya, menambah juga tenaga itu. Kemudian kedua tenaganya. Tenaga itu disini khusus untuk penanganan COVID-19, itu tenaganya khusus. Jadi tidak terangkut dengan tenaga yang penilaian pasien umum yang lainnya. Untuk itu tidak menghasilkan tenaga-tenaga yang sudah ada disini, tapi ini juga tidak seterusnya dia disana. Jam kerjanya pun lebih dipersingkat. Mereka berada di ruang COVID-19. Jadi akhirnya menambah tenaga. Kenapa? Karena aslinya biasa 3 sim, terlaluan jadi 4 C. Jadi kalau menyebabkan 8 jam, sekarang berubah ke-5 jam. Kemudian dia ada ke-5 jam. Jadi berada di setiap 3 bulan, jadi dia tidak boleh menerangkan satu tempat tersebut. Jadi itu yang membuat kita menambah sedikit kesibukan. Kemudian untuk SDMN selain-selain kita menerangkan support pada tenaga SDMN ini, seperti memberikan hitam-hitam bahan, untuk mendapatkan daya tahan hidup, daripada tenaga kesehatan kita disini. Dan teman-teman.